Biasanya para sultan ini yang nginep disini nih, para artis-artis pecah-pecah tinggi negara Nguhung nginepnya di hotel Darut Tawheed Diabal Omar Kita akan melihat suasana perhotelan ini khususnya di kapos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Yazani Channel Gimana kabar teman-teman semuanya? InsyaAllah teman-teman semua sehat walafiat Dan dalam nilai Allah SWT Di video kali ini saya ada temannya ma Kita sekarang berada di Masjidil Haram Hari ini cuaca sangat sejuk sekali Kita tepat di sempatnya pintu 79 Ini adalah pintu Malik Wahat Kita nanti mau kemana? Melihat suasana perhotelan Perhotelan Jambal Amroh yang terdekat dengan Masjidil Haram Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa klik ke loncengnya Bagi teman-teman, gak ketinggalan video kami Seputaran Arab Saudi Nah, suasananya kayak gini teman-teman Sejuk, dingin Lagi teman-teman ya, suasananya Dan ini masih di pelacara Masjidil Haram Dimana kali ini, video ini saya mau melihat Suasana hotel di pinggiran Masjidil Haram Dan Alhamdulillah Sekarang udah banyak banget ya jamaah Yang luar negeri itu udah datang Hotelnya kayak gitu Ini salah satu hotel yang mahal ini Berbintang ya Bintang lima ini Biasanya para sultan ini yang nginap disini nih Para artis-artis, pejabat-pejabat tinggi negara Untuk nginepnya di hotel Tarutawheed Jabal Omar Kita akan melihat suasana perhotelan Ini khususnya di kawasan Jabal Omar Kawasan Jabal Omar ini Bisa menuju ke perhotelan Jama Umrah yang ada di kawasan Misvalah Ini Masya Allah jalurnya ini Jalan ataupun di pinggiran hotel Seperti ini ya teman-teman Dan Alhamdulillah udah Jangan orangnya ya Udah bisa lihat Nah ini belakang ini Termasuk perhotelan Jabal Omar ini Jabal Omar Menteri Nah inilah hotel Jabal Omar Ini di pinggiran Masjid Al-Haram ya Dekat banget dengan Masjid Al-Haram Hotelnya Dan Suasanya itu sepi Masjid-Masjid Gak begitu rame ya Ya gak terlalu rame sih Nah ini waktu pagi hari ya Waktu di pagi hari tuh Tanya Jambal Omar Hayat Rengking Hayat Hayat Rengking Sepanjang jalur ini Karena disini nih Termasuk perhotelan Perhotelan Jamah Murah ya Ini perhotelnya berbintang Tawar Samtam Tawar Samtam Ini lah ya Tawar Samtam Tawar Samtam Tawar Samtam Tawar Samtam Bisa lihat Suasanya Masih agak Begitu sepi Soalnya masih subuh Masih pagi juga Sebagian yang keluar gitu ya Dan Suasanya itu Dingin banget Jadi Perhotelan-perhotelan ini Saat ini Banyak sekali Sudah ditempati Jamah Murah ya Jamah Murah Nah di Jambal Omar ini Termasuk hotel yang Dekat dengan Masjid-Masjid Dan di Jambal Omar ini Termasuk hotel Bintang 5 Dan di Jambal Omar ini Juga banyak sekali Khususnya Jamah Murah dari Indonesia Ataupun Malaysia Yang Pernah tinggal disini ya Nanti kalau yang Pernah ada yang Jamah yang pernah tinggal Di hotel Jambal Omar Silahkan Coret-coret Komen di bawah Dan jangan lupa Tetap dukung Channelnya Azani Channel Agar tetap Semangat untuk Berbagi tentang Kabar terbaru Suasana Kota Mekah Dan sekitarnya Hotel Komrat Jambal Omar Ini masuk Kawasan Jambal Omar Semuanya Pahun perhotelan Ini kalau telurus Menuju ke sana Ini masuk Kawasan Misvalah 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 Jangan saya masuk Enggak Jangan saya masuk Enggak Jangan Jangan masuk Ini salah satu hotel Yang Coba dilihat Hotel Jambal Omar Konrad Ini Sudah Sudah dibuka Dan banyak Jadi banyak Jama'at yang masuk Kesini Ini menunjukkan Bahwa hotel Jambal Omar Konrad Ini Sudah dibanyak Di tempat Jama'at Dan Susana Hari Ini Mendung Mas Sawi Mendung Mendung Tepal Menyelimuti Langit Kota Mekah Kira-kira Hari ini Hujan Mas Kita berdoa Menurunkan Hujan Yang Membasai Tanah Suci Mekah Ini Sehingga Membawa Keberkahan Mekah Semakin berkah Dan Tidak membawa Amin Ya Allah Apalah Alamin Dan Masih Di jalan Masih Ditutup Belum Bisa Lalu Lentas Mobil Seperti Biasanya Gitu Gitu Banyak Selatan Juga Pernyata Juga Hotel Diperbaikan Hari ini Mas Ini Sudah Direnovasi Yang Sudah Selesai Ketika Juga Murah Banyak Datang